Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung Selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda dalam program Syariah Kordar Program ini disponsori oleh UINRA dan Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Kantor Wilayah BEA dan Cukai Sumatera bagian Barat Radisson Lampung Hotel dan juga IDX Baik pemirsa Metro TV Lampung Saat ini kita masih berada dalam pandemi COVID-19 yang banyak memberikan dampak bagi seluruh masyarakat Dan tentunya juga ini bukan hanya menyusuri masalah kesehatan saja Tapi juga perekonomian Namun di tengah-tengah itu wacana tentang sistem keuangan syariah digadang-gadang menjadi keuangan yang lebih manusiawi Bahkan sistem keuangan syariah juga dikatakan tidak hanya berdiri di atas korporasi saja Melainkan juga berbagi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem keuangan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat Di antaranya adalah dengan BMW, BMT dan juga kooperasi syariah Di lain hal ada juga perbankan syariah yang turut menyejahterakan masyarakat Melalui infak, zakat dan juga wakaf Namun sejauh apakah semangat dan fasilitas yang diberikan sistem ekonomi keuangan syariah tersebut mampu Untuk memberdayakan ekonomi di masyarakat Kita akan menemukan jawabannya Kali ini Metro TV Lampung mengundang Dr. Ruslan Abdul Gawfur MSI Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uwin Raden Intan Lampung Halo Bapak Gawfur, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat baik Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya sudah hadir dalam syariah Corner kali ini Bicara tentang tema kita kali ini Pak Bagaimana pandangan Bapak secara global tentang peran dari ekonomi syariah Untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat Baik, Alhamdulillah pada dasarnya melihat dari nilai prinsip tujuan ekonomi syariah Sebenarnya sangat bisa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Baik melalui lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan sektor publik yang sudah kita sama-sama tahu Lembaga keuangan syariah sendiri ada dalam bentuk bank syariah Keuangan syariah lain seperti asuransi, investasi syariah, dan lain sebagainya Sedangkan dari sisi keuangan publik kita punya instrumen yang cukup besar Mulai dari zakat, infak, sadaka, wakaf yang sedang insyaallah berjalan di tengah-tengah masyarakat Guna memberdayakan ekonomi masyarakat itu sendiri Oke, nah untuk saat ini Pak, hambatan dan tantangan seperti apa Yang dihadapi oleh ekonomi syariah untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat? Sesungguhnya tantangan yang terberat Tapi saya yakin bahwa ini bisa diselesaikan adalah Bagaimana pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah Dengan berbagai instrumennya itu bisa tersosialisasi dengan baik Sehingga yang kita miliki, instrumen yang banyak tadi Itu mampu menjelajah permasalahan-permasalahan atau problematika ekonomi masyarakat Dan secepat mungkin bisa kita selesaikan Karena bagaimanapun, terutama di masa pandemi ini Masyarakat membutuhkan banyak peran dan banyak instrumen untuk terletaskan Dari kesulitan ekonomi khususnya dan secara umum dari permasalahan sosial Nah tadi kan Bapak sampaikan bahwasannya hambatannya adalah sosialisasi Nah untuk saat ini seperti apa sih Pak? Literasi dan juga sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait ekonomi syariah Berbagai lembaga keuangan sudah bergerak dengan literasinya Namun memang jika hanya lembaga keuangan saja itu dirasa kurang Karena segmen yang cukup besar di ekonomi syariah ini membutuhkan peran banyak pihak Termasuk media yang saat ini kita sedang berinteraksi Baik elektronik maupun media cetak Serta sosialisasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam Dan begitu juga pemerintah baik pusat maupun daerah Harus sama-sama memang gencar untuk menyuarakan ini Mengapa bisa demikian? Karena ekonomi syariah itu punya daya tawar Yang cukup saya kira mengena pada akar rumput masyarakat Terutama dengan basis-basis instrumen yang dimiliki Baik dalam hal kerjasama, pemberdayaan ekonomi Maupun kemudian dengan pola-pola jasa lainnya Yang bisa kita gunakan untuk kemandirian ekonomi masyarakat Baik Pak, nah untuk saat ini secara gamblang Seperti apa sih Pak peran dari ekonomi syariah itu sendiri Untuk memberdayakan masyarakatnya? Setelah Indonesia mewacanakan untuk mendorong ya Ekonomi syariah menjadi salah satu garda terdepan Bagi kebangkitan ekonomi nasional Banyak pihak sudah ikut berperan andil Salah satunya bagaimana saat ini Pondok-pondok pesantren itu bergerak Bersama dengan tokoh-tokoh nasional dan lokal Itu bersama-sama memasukkan ekonomi syariah Yang memang sebenarnya mereka sudah mengaplikasikannya Karena pesantren itu sekarang kita gadang-gadang Sebagai tulang punggung bergeraknya ekonomi syariah Mengapa tidak? Karena mereka sudah belajar syariah Dan mereka pun di dalamnya sudah berinteraksi dengan cara syariah Tinggal bagaimana pemahaman ekonomi syariahnya Itu kita lebih kembangkan Agar kemudian interaksi dalam berekonomi Dan kemandirian ekonomi pesantrennya Itu dengan pola yang kemudian kita sebut dengan ekonomi syariah Di Lampung sudah ada 11 pesantren yang tergambung dalam Koperasi sekunder Pondok pesantren yang binaan Bank Indonesia Untuk kemandirian ekonomi pesantren Di bawah himpunan bisnis pesantren Dan di pusat pun sudah terbentuk itu Sehingga pesantren menjadi garda terdepan Untuk lebih bisa kita menjangkau masyarakat Jadi memang pesantren inilah salah satunya juga Untuk mensosialisasikan dan menjadi tahap untuk literasi juga ya Pak Untuk memberdayakan masyarakat lewat ekonomi syariah Baik Bapak Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung Tetaplah bersama kami dalam Syariah Kornan Terima kasih telah menonton!